bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan inspirasi isna kembali bertemu dengan saya isna matushulikha pada sesi kali ini kita akan mencoba belajar bersama tentang membuat flyer flyer atau mungkin poster gitu ya itu bisa kita gunakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan kita kepada orang lain atau biasanya saya gunakan untuk memberikan kuat positif untuk peserta didi karena selama PJC memang kita jarang sekali bertemu dan terlebih kepada siswa baru yang mungkin belum sempat mengerti posisi saya yang bekerja sebagai guru bimbingan konseling saya memberikan informasi tentang bahwa mereka bisa menggunakan jasa kami untuk konsultasi atau konseling dengan menggunakan media flyer ini nah seperti apa cara pembuatan atau penggunaannya langsung saja kita mulai bersama-sama nah pertama di perambahan web kita coba ketikkan kanva nah kawan-kawan begini tampilannya ya di sini desain apapun kita bisa membuat desain sendiri dengan mengklik bagian ini atau kita bisa memilih desain yang sudah disediakan oleh kanva di sini ada media sosial pribadi bisnis pemasaran pendidikan sedang tren dan lain-lain artinya kita bisa memilih dari yang sudah tersedia ya tinggal kita mengeditnya ini biasanya bagi yang suka posting di Instagram di Facebook silahkan Oke kita akan bisa kita bisa mencari dengan kata kunci semisal karena saya ingin memberikan support kepada mungkin anak-anak yang merasa galau merasa kesepian saya coba kata kunci ini oke nah disini ada banyak ya ada banyak yang bisa kita pilih nah misal saya ingin mengambil tentang ini oke nah kita akan mulai mengeditnya disini ada beberapa fitur di sini ada unggahan ini yang bisa kita gunakan untuk mengupload foto dari device kita dari laptop dari HP atau yang lain karena kanva ini juga bisa digunakan dari HP tidak harus semata-mata dari PC atau laptop foto ini foto yang sudah disediakan oleh kanva ini bisa untuk mengubah teks untuk menyisipkan video dan lain-lain nanti bisa di utak-utak sendiri Oke kita coba misal misal saya melihat apa yang harus melakukan saat merasa sendiri dan galau Hai atau pernahkah mungkin ya pernahkah merasa sendiri dan galau kita coba ganti fontnya disini ini ada size font kita ganti yang lebih kecil ya saya coba segini kurang besar ini saya pengen mengambahnya dengan jangan pernah merasa sendiri kami ada buat anda untuk anda kali ya oke kita bisa mengganti fontnya mungkin dengan yang lebih menarik kalau tanda seperti ini tidak bisa kita gunakan langsung karena kita harus membayar jadi silahkan kalian memilih yang gratis-gratis saja ya oke jangan pernah merasa sendiri kita ganti warnanya mungkin dengan yang lebih tajam ya oke kita berikan efek bayangan tidak kelihatan kita coba-coba aja ya jadi yang sesuai yang kita suka warnanya yang lebih sesuai dengan background coba kalau semisal warna hijau bagaimana hasilnya warna hijau juga masih belum terang ya oke ini kawan-kawan bisa mengutak-utak ya sesuai dengan selera karena ini juga disini ada unsur seni ya jadi sepertinya lebih bagus putih ya kita kembali ke awal aja kawan-kawan nggak apa-apa ya kita kembali ke putih atau abu aja oke coba abu nah betul nuansanya lebih dapat ya pernah merasa sendiri dan galau jangan pernah merasa sendiri kami ada untuk anda nah disini saya akan menuliskan tentang bimbingan konseling SMK di dua bujung goro atau bekas tembu ya silahkan kontak saya saya berikan misal nama saya is nah 82 2 10 20 97 97 oke nah bapak ibu ini sudah jadi atau semisal kita ingin mengganti mengganti background nya ya kita juga bisa memasukkan foto misal dari ugahan ya oke disini nah semisal saya ingin menutup foto tadi dengan foto saya yang ini juga ada kesan galau juga ya nah seperti ini biar kesannya lebih dramatis mungkin hahaha oke nah seperti ini apakah terasa lebih menarik atau mungkin bisa kita geser dengan menutup foto yang sebelumnya ya nah seperti ini oke nah pernahkah merasa sendiri dan galau jangan pernah merasa sendiri kami ada untuk anda nah seperti ini nah seperti ini ini bisa dibesar atau kecilkan sesuai dengan eh keinginan dari kawan-kawan semua nah ini tulisannya bentar ini belum mendapat warna yang pas ya kita ya merah kali ya oke oke nah kami ada untuk anda nah seperti ini eh banyak sekali yang bisa kita lakukan ya memberikan efek kemudian ini background nya bisa dihilangkan kemudian bisa memberikan filter ya kemudian bisa memangkas dan lain sebagainya nanti bisa di ototik sendiri oleh kawan-kawan nah setelah kita merasa ini sudah cukup artinya sudah pas untuk kita sebar untuk kita berikan kepada orang yang kita maksud kita bisa memilih dengan membagikan secara langsung disini ya kepada siapapun kita bisa memberikan tautannya juga bisa langsung mengunduh disini atau pilihan yang lain disini ya ada cetak berupa poster bisa diunduh bisa dikasih tautan artinya kita bisa berikan link kepada seseorang yang kita maksud kepada grup nah kita coba aja memilih yang diunduh ya oke cetaknya bisa berupa pdf bisa berupa png atau gambar bisa berupa jpg kita bisa memilih semisal saya memilih ini ya png kemudian saya coba unduh oke oke bapak ibu ini sudah selesai kita coba buka ya ini sudah jadi ya flyernya ini simple banget karena tutorial ini juga singkat kawan-kawan bisa mengeksplore kemampuan dan jiwa seninya dengan memilih desain atau template yang sudah tersedia ada ribuan gitu ya silahkan memilih sesuai dengan tema yang diinginkan oke sampai disini dulu tutorial kali ini selain kanva ada banyak sekali yang menyediakan desain gratis seperti poster my wall kita bisa menggunakan gilgram juga caranya tidak jauh beda di lain kesempatan akan coba kita ulas demikian terima kasih untuk atensinya sampai ketemu di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati